. Seperti inilah rasa syukur yang dilakukan warga desa Kaum Sari, Kecamatan Cibrem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, saat menerima motor baru yang dibeli usai menerima banyak uang dan mendadak kaya setelah mendapatkan ganti untung atas pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Bendungan Kuningan. Warga di desa Kaum Sari ini, sejak awal Februari lalu terus memborong ratusan motor baru dari berbagai merek dengan harga belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Pembelian ratusan motor baru ini pun dibayar tidak dengan cara dicicil, melainkan dibayar secara tunai atau kontan. Mereka mendapatkan uang sebanyak ratusan juta rupiah bahkan ada juga yang lebih dari 1 miliar atas pembebasan lahan tersebut. Berapa? 17 juta. Motor apa, Bu? Berarti dapat uang dari pembebasan lahan juga, Bu? Iya, sedikit. Berapa, Bu? Ada sedikit, Pak, ya. Sekitar berapa, mungkin? Ratusan lebih, mungkin. Berapa lahannya berapa tadinya, Bu? Ini rumah doang. Ke rumah ini doang. Nggak dapat lagi. Ini nama-mata rumah, Pak. Terus nanti rencana pindah kemana, Bu? Pindah ke Perung di Soekarabik. Oh, yang sudah disediakan itu? Iya, iya, iya. Beli motor baru? Iya. Cash itu? Cash. Berapa? Berapa ya? 34 lebih. Itu dapat dari dana penggantian itu, Bu? Iya. Udah, Bu, cuma motor doang. Cisahnya itu harus ditabung, mungkin, Bu? Iya, ditabung. Menurut Kepala Desa Kaum Sari, setidaknya sejak tanggal 5 Februari lalu, sudah ada 300 motor baru yang diborong warganya. Bahkan ada pula yang membeli mobil baru maupun bekas. Jangan mendapatkan dana, jangan membeli barang yang sifatnya konsumtif, gitu ya. Tapi kami juga memaklumi, ketika masyarakat menunggu pencairan, pas waktu kemarin tanggal 4, tanggal 5 cair, akhirnya keinginan yang memang dipendam itu sebuah kalah. Akhirnya pada beli motor, ada juga yang beli mobil, ada juga yang beli tanah dan sebagainya. Ada juga yang beli rumah, memang tidak fokus kepada barang konsumtif sebetulnya. Untuk pembelian motor, kami rasa sekitar 300 kurang lah beli motor sejak awal pencairan tahap pertama, yaitu pada tanggal 4 dan tanggal 5. Setelah itu ada ya hampir, kalau mobil, kalau mobil ya sekitar 30 lebih lah. 30 lebih unit, mobil baru, ada juga mobil yang setengah pakai, yang mobil untuk alat angkut juga pada beli sekarang banyak yang. Namun, setelah mendapatkan ganti untung ini warga tersebut harus direlokasi ke tempat yang sudah disiapkan pemerintah. Sementara desa tersebut akan dibangun waduk atau bendungan kuningan. Sementara desa tersebut akan dibangun waduk atau bendungan kuningan.